bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji baga Allah ya guys ya selalu kita ucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan pada Tuhan ya disini saya hanya bisa menunjukkan bahwa daun yang kuning terserang hamatrip yang kemarin kita sekarang mau lihat hasilnya ya lihat hasilnya bagaimana supaya khususnya buat teman-teman tuh gak putus asa ya bagaimana cara menangani cabai daun cabai yang muda yang bagian tunas ujung bila menguning akibat terserangnya oleh hamatrip ya jadi supaya tambah semangat dan supaya ada motivasi lagi lebih giat lagi cara cara-cara menanganinya ya bahwa kuning yang diakibatkan trip insya Allah itu 85% sembuh ya bisa pulih boleh kita lihat hasilnya ya kalau yang ini kan imperial yang kemarin kapan hari ya kita lihat hasilnya yang kita sudah tanggulangi yang kapan hari yang saya upload ya yang kuning akibat hamatrip dan sekarang kita buktikan kita tunjukkan sembuh atau tidak berangsur-angsur pulih atau enggak daunnya kita bisa lihat bersama-sama ya guys ya mari kita bisa buktik bisa lihat ya guys ya kalau ini cabai imperial yang kepan hari ya guys ya ini memang rencana mau dibunuh mau dikasih bersamaan dengan cabai yang yang besar itu ya mau kasih bunuh bersamaan bulan satu untuk ngejar lagi tanam lagi ya ya disinilah kita bisa kasih bisa memperlihatkan ya yang kemarin bekas yang sudah mulai menguning kemarin ini dilihat daunnya sudah mulai muda lagi ya sudah mulai banyak perubahan ya kapan hari video yang sudah saya upload ya kemarin kan terlihat tuh 80% sudah menguning semua ya akhirnya dia berubah nih ya memang gak sehitam yang gak sehitam yang begini ya guys ya gak sehitam yang ini tapi nantinya tetap akan hitam dia nantinya ya guys ya bisa kita perhatikan bersama-sama ya jadi buat teman-teman intinya jangan menyerah jangan menyerah apabila daunnya pada kuning ya kayak begini ini nanti berlahan-lahan pulih ya ini agak lambat karena sudah terlambat kemarin memberi asupannya penanggulangannya tapi nanti akan pulih ya kalau masalah yang kuning virus gak usah dicabut tetap ada hasilnya ya yang penting pemberian asupan tetap maksimal ya kita bisa perlihatkan semua ya yang kapan hari sempat saya upload cara menangani kuning cabai yang diakibatkan virus ya yang diakibatkan trip ya disini oh ya ini ini kalau layu begini sih ini kan fosarium ini sebenarnya ada obatnya guys ya kalau saya pribadi sudah sering buktikan ya cuman selama ini memang saya semujikan tapi ke depannya nanti akan saya kasih tunjuk fungisida yang paling ampuh untuk menangani busuk akar busuk batang dasar busuk batang kul tengah ya ada itu funginya ada disini sudah mulai terserang nih banyak yang layu nih memang salah satu pengikut ini belum saya berikan ini ya rahasianya ya funginya itu apa yang selama ini saya pergunakan ya nah ini sudah terlihat ya guys ya kapan hari kan kelihatan kuning nih bekasnya kan kelihatan guys ya masih terlihat nampak bekas keritingnya nah ini ya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman sekalian semua ini ya jadi kalau terserang kuning terserang hamatrip jangan takut lah nah ini ini masih yang masih telak kelihatan nampak sekali sudah mulai mau perubahan ada perubahan ya ada perubahan dan buahnya tetap nanti akan jadi guys ya ya namanya untuk perubahan gak mungkin langsung dalam satu minggu atau dua minggu kelihatan total ya paling gak ya minimalnya ya hampir satu bulan hampir satu bulan lah ya guys ya sudah kelihatan semua ya guys ya berlahan-lahan kelihatan sedangkan yang sudah menjadi sudah menyatu di dalamnya dia tetap bunga gak rontok guys ya yang penting asupan selalu kita berikan ya bisa kita perhatikan semua ya ini salah satunya ini sudah mulai berlahan-lahan kapan hari kan di video terlihat sekali guys ya nampak sekali hampir 85% bahkan hampir 100% semua hampir sudah mulai menguning temen ini sudah menyerah memang bener-bener menyerah pasrah dia mau dicabutin kapan hari kan Hingsha bilang sempat mau dicabutin tapi kita dorong dengan ini dengan pengalaman kita janganlah kasihan bisa disembuhkan ya ini buahnya cuman memang kalau pemberian asupan KCLnya atau kandungan kaliumnya terlambat itu nanti banyak sekali buah-buah yang pada ini ya pada kropos atau pada ini gak bisa dipastikan jadi ya banyak yang jatuhan ini termasuk banyak yang jatuhan kemarin saya omelin terus dia tapi dia sempat ini itu kan dari awal memang ini dari awalnya gangguan makanya disitulah keterlambatan kita cara penanganan akhirnya ya mau dan gak mau harus menanggung resikonya ya tapi ke depannya ini sudah mulai ada perubahan bunga-bunga kelihatan semua ya sudah bisa diperhatikan ya guys ya bahwa sudah kapan hari kita sorot dengan video ini nampak hampir 100% menguning ya guys ya tapi alhamdulillah ini akhirnya sembuh ini masih ada bekasnya kita buktikan ya kita perhatikan guys ya baik-baiknya kan masih ada nih daun yang berkerutnya masih ada guys ya daun yang berkerutnya masih ada tapi dia berlahan-lahan ujungnya sudah mulai tunas-tunasnya yang selanjutnya sudah mulai pulih guys ya ini sudah mulai terserang layu ini virus ini ya karena asam tanah tinggi banget disini kondisi kayak begini sembuh ini sebentar nih saya mau arahkan dia dia lagi tidur lagi tidur ya kita arahkan nanti supaya segera dibelikan funginya bahwa funginya ada disini ya di toko sini dan di tempat kalian tetap ada semua itu funginya itu ya sudah nah itu bunga masih pada nempel ya guys ya kelihatan jadi yang masih ini tinggal 1212 ya yang lainnya sudah mulai berlahan berubah ya ya ada perubahan perubahannya sudah paling gak ini sudah 60% perubahannya 60 hingga 70% terong sudah tua sebenarnya cabai ini kemarin saya suruh beri asupan lagi supaya berkelanjutan lumayan dapat terjegit sedikit cuma dia gak mau dia mau bunuh makanya dikasih tinggal begini padahal bunganya masih masih jadi guys bunganya guys ya jadi semua bunganya ya tapi sudah mau dibunuh ya bunganya ya katanya mau tinggal sampai bulan 1 besok langsung dibunuh semua mau satu kaligus tanam ya mudah mudahan video ini bisa memberikan semangat support buat teman teman yang benar-benar kewalahan dengan daun cabai kuning yang kuningnya diakibatkan hamatrib makanya penanggulangannya lebih harus lebih cepat ya ini termasuk pak pak tentaranya lagi tidur ya saya datang dia gak tahu karena dia tadi ada telpon waktu saya di rumah dia telpon saya naik enggak katanya kalau naik saya ada di lahan katanya akhirnya saya naik karena dia ada nitip barang sebenarnya kalau saya pribadi sih kasian sekali cabai padahal buahnya masih lebat sekali kalau kita rawat lumayan kalau dapat dapat satu pintal terima kasih buat teman teman sekalian yang selalu mengikuti video-video saya selalu mendukung demi kemajuan channel ini terus demi berbagi saling belajar bersama terima kasih saya ucapkan wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh petani sukses mantap